Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi ya dengan saya di channel saya di seputar Gas01 Oke sobat, saya berterima kasih kepada sobat sekalian yang telah menonton video saya ini Saya doakan sobat sekalian sehat selalu, murah rezeki dan pastinya dilancarkan di setiap usahanya Oke sobat, kegiatan saya pagi kali ini Seperti biasa ya sobat, saya memberikan bakan kepada ternak saya Kepada ayam-ayam saya Dan juga disini saya akan menjelaskan kepada sobat sekalian ya Mengenai soal indukan Bagus atau tidak sih indukan tersebut mengerami telurnya Di masa-masa indukan tersebut itu lagi dalam keadaan mengurak Oke sobat, saya akan jelaskan kepada sobat sekalian setelah intro yang satu ini Oke sobat, ini adalah ayam indukan saya ya Yang dimana sekarang kondisinya lagi mengurak Tapi masih memproduksi telur Nah seperti itu Disini saya akan jelaskan kepada sobat sekalian Baik atau tidak sih ayam atau indukan yang lagi masuk dalam masa-masa mengurak seperti ini Boleh sobat lihat sendiri ya Nah itu Itu buntutnya lagi masa-masa pertumbuhan ya sobat Artinya ya seperti itu mengurak Baik atau tidak sih Si indukan tersebut mengerami telurnya di masa-masa mengurak Disini saya akan jelaskan sedikit ya sobat Untuk ayam yang lagi mengerami telurnya itu tidak masalah sih Entah itu dalam keadaan mengurak atau seperti apa Cuma bedanya ya sobat Jika sobat melakukan pengeraman telur kepada ayam sobat sekalian Jika di kondisi mengurak seperti ini Itu kemungkinan menetasnya 30% sobat Kenapa saya bilang 30% Karena si telur tersebut membutuhkan sangat-sangat membutuhkan hawa hangat dari si indukan tersebut Nah dalam kondisi indukan seperti ini Otomatis si sayap tersebut Nah si sayap tersebut disini nih Itu renggang ya sobat Artinya apa ya Seakan-akan bulu itu tidak menyatu seperti itu Atau mudah lepas lah seperti itu Nah disini efeknya itu bukan ke ayamnya sobat Tapi pada telur yang diraminya Nah seperti itu Jika telur yang diraminya itu tidak mendapatkan hawa yang sangat nyaman Atau hawa hangat pada si indukan tersebut Kemungkinan besar untuk menetasnya itu 30% sobat Karena apa ya Kurang hawa hangat dari si indukan tersebut seperti itu Nah itu untuk pembahasan yang pertama ya Untuk pembahasan yang kedua Jika ayam mengurang seperti ini Saya sarankan kepada sobat sekalian Jika sobat ingin menetaskan telurnya Jika sobat mempunyai indukan yang setara Atau yang lagi pas Sama-sama di masa bertelur atau mengerami Saya sarankan untuk menggabungkan telurnya ya sobat Pada si indukan satunya seperti itu Dalam catatan jika sobat mempunyai beberapa indukan Nah ini ayam saya ya Indukan saya yang nomor dua Ini lagi masa pengeraman Di sini sobat Nah untuk melanjutkan pembahasan barusan Ayam yang lagi mengurang Si indukan yang lagi mengurang Jika sobat ingin menetaskan telurnya Saya sarankan kepada sobat sekalian Alangkah baiknya Jika sobat mempunyai dua atau tiga indukan Lagi bersamaan dalam masa Fase pengeraman Ya sebaiknya sobat itu menggabungkan telurnya ya sobat Dengan memberikan tanda kepada telurnya Sehingga apa-apa ya sobat Asalkan tidak diherami oleh si indukan yang lagi mengurang tersebut Nah untuk pembahasan yang ketiga Ini yang terakhir ya sobat Jika sobat ingin menetaskan telur Sedangkan si indukan tersebut lagi ada Pada masa mengurang seperti ini Saya sarankan sobat sekalian Untuk menggunakan penetas telur Jika memang telur tersebut sangat berharga untuk sobat sekalian Entah itu karena produksinya yang sudah Ke beberapa kali Entah itu karena dari penjantannya yang beda Atau dari silangan apa Nah seperti itu Alangkah baiknya sobat sekalian Semua menggunakan mesin penetas Nah seperti itu sobat Jadi intinya ada tiga pembahasan yang sobat Yang pertama tadi Jika sobat mengotot untuk Terus melanjutkan Mengerami pada si indukan yang lagi mengurang seperti ini Ya mungkin menetas ya sobat Tapi kemungkinan besar itu 30% Minimal lah enam telur Itu menetasnya paling cuma dua Atau tiga Nah gitu sobat Untuk pembahasan yang kedua Dengan cara menggabungkan ya sobat Antara indukan yang satu dengan indukan yang kedua Maksudnya si telur tersebut digabungkan Nah seperti itu Dan cara yang nomor tiga Seperti yang saya katakan barusan Menggunakan mesin penetas Nah seperti itu Oke sobat mungkin cukup itu ya Sedikit penjelasan dari saya Saya mohon maaf pada sobat sekalian Jika di penjelasan tersebut kurang padat ya sobat Kurang jelas Ini hanya saya mengambil dari Apa ya pengalaman saya pribadi Tentang keadaan ayam saya kesehariannya Oke sobat mungkin cukup itu ya Terus support channel saya Dengan cara Like Comment Share And subscribe Terima kasih